Inilah beberapa rumor mengerikan tentang kartun Sinbihouse guys, ini parah banget sih Yang pertama, ada sebuah rumor yang beredar Penciptaan apartemen Sinbihouse ini merupakan kombinasi dua bangunan angker yang ada di Korea Selatan Yang mana bangunan itu Gonjam Hospital dan Yongdong House Gonjam Hospital merupakan tempat eksperimen jahat yang dilakukan terhadap pasien sakit jiwa hingga mereka mati mengenaskan Sementara Yongdong House merupakan tempat penguburan tentara Korea yang dikuburkan secara massal Jika dikombinasikan, Gonjam Hospital memiliki bangunan seperti apartemen dan Yongdong House bermakna tempat tinggal Rumor berikutnya, beredar di forum internasional yang mengatakan bahwa Sinbihouse diangkat dari kisah nyata Ada gadis di Korea Selatan yang mengalami gangguan mental sehingga berhalusinasi bisa melihat banyak hantu Nah karena dia merasa takut, dia membayangkan dilindungi oleh teman-temannya seperti si Goblin ini Tapi karena dia udah depresi banget, akhirnya dia bunuh diri Nah dari sanalah produsernya membuat reka ulang adegan ke dalam kersi yang lebih cocok untuk kanak-kanak Terima kasih telah menonton!